Kalau kadang-kadang juga ya, kalau kita lagi membahas, ya banyak kan juga diranjang. Tapi pada saat eksekusinya ya romantis sekali. Nah, begitu udah selesai, berat-at-at lagi. Gak berani mengekspresikan kenikmatan tadi itu kan. Sehingga... Jadi kalau orgasme diem dong? Iya, diem. Serius? Gak pusing. Iya kan masih malu-malu ya. Benar. Ya, begini itu lebih pada apa? Karakter ya? Karakter atau apa? Karakter lah. Wajar lah. Bokong kalau ada yang pada bilang, enggak kita selalu cinta pengennya. Oh, enggak. Kita justru langgengnya itu karena keributan-keributan yang ada. Makanya kita selalu belajar dari keributan itu. Dan kita sering berdebat. Sering berdebat dalam rumah tangga, dalam keputusan apapun. Kita selalu berdebat. Tapi yaudah itu cara kita untuk menyelesaikan sesuatu. Kita kalau berdebat panjang loh. Oh gitu. Gue anu berdebat tuh bisa panjang dan sangat... Biar saya rasanya ngedebat pengacara. Sangat serius sekali. Itu kurang karni Ilyas aja di tengah gue. Kalau ada karni Ilyas udah tuh. Itu ya sih. Sampai kayak gini. Ini kayaknya hal kecil ya. Ini kayaknya menurut aku dia pakai ini deh. Misalnya dia pakai narkoba. Iya, kayak ini. Ini soalnya berarti... Enggak ya, aku itu dulu pernah katanya. Tapi enggak mungkin. Enggak ya, ini... Enggak ya, jadi kita kayaknya udah... Lu pulang ke laut mana ya? Dua-duanya punya opini. Oh punya opini yang kita tuh... Ngebahas satu hal itu bisa setengah jam. Akhirnya bisa sebel-sebelan. Diam-diaman. Udah akhirnya ntar balik lagi gitu. Iya, om lu lucu amat sih. Iya. Karena kita punya pendapat yang... Bahas bumbu mie ayam aja. Kita itu bisa berdebat. Ini pakai ini dulu. Nasi goreng. Nasi goreng. Aku bilang, dia pakai terasi. Aku bilang pakai Ebi. Enggak, ini menurut aku pakai terasi. Pakai Ebi. Betul ya? Ya udah, jadi udah... Udah itu deh, udah... Di ranjang kalian juga beranteng kayak gini kan? Enggak dong kalau itu. Cuma di ranjang doang ademnya kan? Sebenarnya kalau di ranjangnya, ya masih banyak berdebat lah gitu ya. Kalau kadang-kadang juga ya, kalau kita lagi membahas, ya banyak kan juga di ranjang. Tapi pada saat eksekusinya ya romantis sekali. Gitu. Nah, begitu udah selesai, berantem lagi. Iya, jadi lanjut. Yang tadi masih lanjut. Ini tuh kayak apa ya? Kayak di post gitu. Jadi jedanya cuma pas lagi hubungan seks doang. Tapi itu lanjut lagi. Susah kan kalau... Kan gak lucu. Pada saat kita melakukan hubungan seks, terus kita berdebat kan gak lucu, kan? Tapi kok bisa kompak dua-duanya? Kan biasanya ada salah satu yang... Tapi yang aku tuh ya masih begitu gitu. Enggak? Enggak. Kalau kita enggak. Kalau dia kan memang agak mudah ya. Mudah gimana tuh, Reh? Kau kamu yang nilai. Pokoknya dia agak mudah aja. Kalau dia ngambek gitu ya, gue udah bawa keranjang aja selesai. Kalian pernah make up seks gak sih? Kalian jadi yang bener-bener lagi berantem-berantem-berantem terus tiba-tiba nafsu terus akhirnya hubungan seks. Oh ada. Oh baiklah. Ada. Sering malah itu. Tapi tetap abis itu tetap dibahas ya. Malah yang kayak begitu malah lebih... Ya dibahas tapi udah kuling dalar. Tapi yang malah kayak gitu malah lebih ini ya. Ya dan itu menurut gue adalah cara terampu untuk menyelesaikan masalah. Ini lagi ribut nih. Pokoknya gak bisa. Aku mau pulang ke rumah orangtuaku. Dia bilang begitu kan. Udah kamar kunci tarik. Udah. Begitu udah selesai udah. Ya udah kamu jangan ulangin lagi ya. Biasa kan gitu. Karena aku orang mampu maaf kan. Tapi kamu kalau dimarah, semarah-marahnya begitu tiba-tiba diajak hubungan seks tuh bisa gitu. Gimana caranya sih? Tidak bisa terangsang pada saat lagi kayak gitu. Kan susah-susah gampang ya. Ya susah. Tapi karena ada sedikit pemaksaan yang dalam arti di awal gitu ya. Jadi kayak yaudah kalah gitu. Kalah. Aku kira karena misalnya, oh karena enak yaudah lah ya. Karena dia terus ini jadi kita kalah. Maksudnya ego kita jadi kalah gitu loh. Sama ininya dia gitu loh. Sama keinginannya dia lebih keras daripada egonya kita. Tapi bukannya kamu terpaksa atau gimana-gimana. Enggak. Akhirnya yaudah lah gitu. Emang dia, hayalan dia begitu. Yang suka dipaksa-paksa. Karena dia mau, dia kalau melakukan sesuatu apa yang dia mau itu harus kejadian gitu. Gitu loh. Oh gitu. Pokoknya aku mau kamu sekarang gini gitu. Jadi yaudah. Oh diranjang juga begitu? Iya. Begitu. Ada gak pernah fantasi seks yang misalnya diinginkan sama ini ya, diinginkan sama Pablo. Terus kayak gitu masih, eh kayaknya kurang deh aku kurang srek gitu segala macam. Itu gimana cara kamu negosiasinya gitu ke Pablo? Komunikasi misalnya? Eh ngomong aja misalnya, ini aku kayaknya lebih enak gini. Kalau kamu, karena kenapa alasannya begini, aku harus tahu kayak gitu. Itu ya bikin aku lebih ini. Kalau ini malah aku malah gak terlalu gini gitu. Dan Pablo gak apa-apa mau nerima? Kalau kayak begitu. Iya kalau, aku orangnya gak, ini kalau gue tuh orangnya gak, gak, maksudnya gak ribet. Karena ya, apa ya. Bagi gue tuh pada saat gue, bahasanya apa ya, horny ya. Pada saat hornynya itu ya disitu aja. Udah selesai ya udah clear. Jadi gue gak nyimpen dalam hati. Gak terlalu ini yaudah lah. Sekali doang udah clear gitu. Nah negosiasi kayak gini juga bisa mam and dad pake loh di dalam relationship misalnya gitu ya. Kalian sebenarnya ya misalnya dikasih ide gitu ya sama pasangan. Yang kita gini, 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 gini. Ya aku kamu harus gini, kamu begini, entah kamu koprol, kamu muter, apalah gitu ya. Terus sebenarnya kita juga kayaknya gak serak. Jangan cuma bilang apa yang kita gak mau. Enggak, ayang aku gak mau kayak begitu. Waduh itu payah. Tapi kamu bisa ngambil contoh nih yang dilakukan sama Ray dengan mengatakan, Yang aku maunya diginiin. Itu akan jadi solusi. Kalau kita punya alasan gitu kan. Itu karena aku gak bisa bikin menikmati. Kalau pas kamu kayak begini gitu. Jadi aku apa solusinya. Nih aku mendingan yang dibikin, begini, begini. Jadi komunikasi untuk kebaikan berdua lah. Kalau gak komunikasi nanti gak menikmati dua-duanya. Jadi gak enak. Itu jadi kasih tau juga ke pasangan apa yang kamu sukai dan apa yang kamu nikmati. Itu penting banget gitu ya mam and dad. Nah kalau soal ini. Kayak hidupan seks kan pasti ada naik turun ya. Terutama pada saat setelah punya anak. Kalau kalian terjadi perubahan ini juga atau enggak? Justru setelah dia, setelah berjalannya waktu, punya anak. Karena disitu tuh menurut gue lebih enak dibandingkan dari awal. Dibandingkan awal-awal nikah. Karena di awal-awal nikah itu banyak hal-hal yang dia gak berani ekspresikan. Gak berani komunikasikan karena masih baru-baru kan. Gak sempet pacaran kan istilahnya nikah dulu baru pacarannya. Dan masih malu-malu kan. Malu-malu, aduh malu ah malu ah terus dia juga gak berani mengekspresikan kenikmatan tadi itu kan. Jadi kalau orgasme diem dong? Iya diem. Hah? Serius? Gak pusing? Iya kan masih malu-malu ya. Benar. Sampai kadang-kadang gue tuh kayak, gue maksimal gak sih? Kadang-kadang di kamar mandi tuh kayak gue ngobrol sama diri gue sendiri gitu kan. Lalu ini bisa gak sih? Dia nikmatin gak sih? Suka gak sih? Oh gitu. Untung gak kenapa-kenapa loh. Karena takutnya gini, malah kita berpikir ya, kan ini pemikiran sendiri ya. Kalau kita terlalu FSC, ihh lu pemain banget sih gitu loh maksudnya. Takut-takut di sampah, takut di asumsikan yang enggak-enggak. Takut, wah ini udah mengelawang buah anak kemana-mana, padahal sebenernya aku tuh pengennya tuh yang lebih gitu loh. Pengen ekspresi kekuatan. Sebenernya, sebenernya khayalan-khayalan itu sih lebih ke aku banget. Kalau dia orang yang simple ya, gak usah terlaluan gimana-gimana. Tapi aku sebenernya banyak itu ya, banyak referensi. Cuma gak mau terlalu open gitu, karena awal-awal takut nanti dia nyalakannya gimana. Jadi meski benderanjang, agak kejagaan image ya. Ya awal-awalnya. Ya tapi ya memang mungkin ini plus minusnya sih kalau memang pacaran dulu baru nikah kan gitu. Maksudnya pacarannya itu setelah menikah gitu ya. Jadi bagi mereka yang memang kilat khusus kayak mereka kayak tujuh hari gitu. Gimana kenalan nikah? Tak aruf mah kita gak anggap pacaran. Iya kan? Cuma ngobrol-ngobrol doang, abis itu nikah. Jadi pada hari malam pertama itu, kita tuh kayak tidur gimana nih antar gitu loh maksudnya. Padahal udah pernah nikah dua-duanya. Iya, coba kan kita belum kenal secara personal. Kalau dianya sih canggung sekali. Kalau gue sih kayak biasa aja, kayak ya udahlah gitu. Karena cowok kan gak terlalu yang canggung-canggung banget kalau hubungan seks kan. Emang dia sendiri juga mencari. Sampai gue agak hati-hati aja khawatirnya habis hubungan seks yang awal-awal itu, gue dari kantong rogo duit. Itu aja yang takut ya kan. Dasar. Berapa? Eh salah. Udah salah. Udah kebiasaan. Kebiasaan gitu. Tapi bener sih gitu ya, kembali lagi kepada ekspektasi. Jadi masih banyak orang yang takut banget gitu ya untuk berekspresi diranjang. Kayak misal pada saat dia lagi orgasme dan sebagainya. Iya jadi bikin kayak, Wah aku takut nih ntar kalau misalnya gini aku disangka nakal dan segala macem. Iya kan gitu. Makanya memang penting untuk diomongin dulu. Terus berapa lama tuh sampai kamu akhirnya bisa nyaman mengekspresikan itu? Kan bisa di kepala tuh, pusing tuh. Lumayan ya, lumayan ya. Kamu kan udah tau nih. Pokoknya setelah hamil, melahirkan, nah baru udah kayak udah yaudahlah gitu. Udah saling tau. Terus juga kayak, Udah lah aku udah hidup sama kamu, udah selamanya udah gak mungkin kayak ini lagi gitu. Kalau yang tahun pertama kan bisa jaga-jaga nih, karena belum punya anak gitu kan. Jadi kayak bisa aja peluang lah kalau misalnya gak cocok, bye gitu kan. Tapi kayak udah punya anak lah, udah ngemang apain lagi cari-cari orang-orang gitu kan. Justru mana lebih enak ya, begitu kehidupan seksnya, keduanya balas setelah punya anak. Ya ampun, padahal kebanyakan orang begitu punya anak langsung zzzz zat gitu, berubah banget kehidupan seksnya gitu. Nah, itu pas kemarin yang hampir mau cerai itu, sudah punya anak atau belum? Sudah. Anak umur berapa waktu itu? Berapa ya? Setahun lebih, mau dua tahun. Kalo 2 tahun. Kalian langsung dapet anak apa enggak sih? Kita kosong setahun ya. Bagus lah ya. Jadi gila kalo enggak kapan pacarannya pusing. Tapi waktu itu kan baru berproses ya? Udah sampai sempet talak apa belum?